Pak Wozik, ini gimana perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung, Pak? Hingga saat ini kan masih dalam kategori zona orange ya Pak Risiko Sedang? Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Ejid. Selamat siang para narasumber dan selamat siang para peserta antara pada siang hari ini. Jadi perlu saya sampaikan bahwa perkembangan kasus COVID di daerah ini fluktuatif naik turun dan faktor-faktornya banyak sekali yang mempengaruhi naik turunnya. Sesungguhnya masyarakat desa ini adalah masyarakat yang hidup pentrah, masyarakat yang hidup damai, hidupnya relatif terisolir, maksud saya relatif lebih sedikit interaksi dengan pihak-pihak lain, sehingga sesungguhnya lebih aman dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Saya sampaikan gambaran Kabupaten Temanggung adalah kabupaten di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Ini dari ujung timur, ujung barat, ini betul-betul tengahnya adalah titiknya di Kabupaten Temanggung. Kabupaten di, ini karakternya pedesaan dan pegunungan, desa-desanya juga berjarak satu dengan yang lainnya, sehingga relatif lebih terkondisi perkembangan COVID-nya. Tapi kalau di tengah-tengah lokasinya ya, apakah justru juga menjadi tempat mobilisasi antara daerah begitu Pak? Tempat mobilisasi antara daerah ya, tetapi karena karakteristik Kabupaten Temanggung ini bukan kota tempat orang berhenti, ini hanya kota orang lewat, jadi penduduk itu bisa lebih aman. Meskipun penduduk lebih aman, faktanya penularan COVID-19 di Kabupaten Temanggung juga relatif besar. Sampai hari ini paling tidak sudah terkonfirmasi 3.500 lebih. Kemudian yang sudah sembuh ada 3.200, kemudian yang saat ini masih sakit adalah 121, dimana 83 ini tanpa gejala dan yang bergejala ada 38. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan COVID-19 di daerah itu kelihatan sekali. Kelihatan sekali faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor-faktor masa-masa liburan. Masa-masa liburan, terutama ini kemarin libur tahun baru gitu ya, dan ini makanya kita senang sekali kalau kemudian libur imlek ini di Tunda ini bisa mengurangi penularan COVID-19 di daerah. Karena kalau liburan, ini banyak orang Jakarta yang datang ke kampung. Pulang kampung ya. Pulang kampung, dari kota-kota besar ya, dari kawasan urban datang ke kampung. Nah, ini yang kemudian nampak sekali rekodnya di sini, pada saat-saat liburan angkanya jadi tinggi sekali. Sesungguhnya begini ya, selain liburan juga ada juga faktor-faktor internal dari setiap daerah yang bisa menyebabkan naik turunnya COVID. Kemarin misalnya sempat ya, namanya orang kampung, ada masa-masa tertentu yang itu musimnya orang kawinan, musim orang kundangan. Kundangan ini kan juga nggak bisa dicegah ya, ini kegiatan masyarakat yang memang ditunggu-tunggu seumur hidup juga. Tapi apa tidak ada larangan untuk menggelar hajatan begitu Pak Ditemanggung? Bukan larangan menggelar hajatan, hajatan tetap kita persilakan tetapi dengan pengaturan protokol COVID yang tetap. Nah, cuman memang dalam pelaksanaannya gitu ya, nah ini juga jadi salah satu masalah. Satu-satunya acara masyarakat gitu ya, acara-acara menteri akhirnya. Pertemuan masyarakat itu, satu sekarang ada di hajatan, dua ada di pasar, tiga ada di rumah ibadah. Selain itu sudah bisa kita kendalikan semua, mau kuintas seni sudah bisa kita kendalikan, pesta-pesta semuanya bisa kita kendalikan, antara-antara yang lain juga bisa kita kendalikan. Baik, lantas di tiga lokasi runtan itu strategi apa nih Pak yang diterapkan di Temanggung? Strateginya kita, satuan tugas COVID kita mengkurunkan sampai ke tingkat desa dan kita melakukan operasi razia orang kundangan. Jadi setiap orang kundangan kita razia, yang gak pake masker ya sudah kita gak boleh masuk. Kemudian, tampak sekali juga dari data ini, bahwa industri dan perdagangan, ini khusus di Kabupaten Temanggung ya, industri dan perdagangan tidak memberikan kontribusi besar dalam peningkatan angka COVID bulan pulas. Termasuk di pasar? Termasuk di pasar, tidak memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan. Karena fluktuasinya ini, kalau memang di pasar memang ini jadi pusat pengeluaran COVID, pasti akan tinggi terus, toh pasar setiap hari juga buka. Jadi ya, kedisiplinan masyarakat Temanggung di pasar mungkin ya sekitar 70-75% lah kedisiplinannya. Selebihnya masih perlu kita lakukan penegakan. Tetapi dengan tingkat kedisiplinan yang hanya 70-75%, faktanya pasar tidak menjadi pusat penularan. Artinya bahwa aktivitas domestik masyarakat, gitu ya, sesungguhnya tidak memberikan kontribusi besar. Oke. Tetapi tadi faktor kundangan, kundangan itu pasti ada orang luar masuk, pasti tamu-tamu berdatangan dari rumah-rumah. Oke, jadi ini yang perlu diantisipasi ya. Peliburan juga pasti ada orang luar. Baik, mobilisasi ini ya. Bapak, ini kan untuk saat ini kan untuk pasien COVID-19, untuk yang tanpa gejala atau gejala ringan kan memang direkomendasikannya untuk isolasi mandiri di rumah. Nah, bagaimana prosedur pelaksanaan isolasi mandiri di Kabupaten Temanggung, Pak? Mungkin tentunya kan tidak semua keluarga mempunyai kapasitas yang cukup gitu ya untuk melakukan isolasi mandiri di rumah yang sesuai standar. Pemerintah Kabupaten menyiapkan isolasi terpusat di tingkat Kabupaten. Bahkan terima kasih Pak Gubernur Gandhar Pranowo juga menyiapkan isolasi provinsi di Kabupaten Temanggung. Nah, kita setiap ada orang konfirmasi positif, orang itu pada dasarnya harus di isolasi-disolasi terpusat Kabupaten. Kecuali, nah ini yang gak bergejala pun, kecuali pihak desa sanggup untuk mengurusnya. Makanya kalau dia akan di isolasi mandiri di rumah, desa harus menandatangani surat pernyataan bahwa kami sanggup untuk mengawasi. Bahwa kami sanggup untuk memastikan yang bersangkutan tidak keluar rumah, tidak teman-teman. Selain desa juga, ada yang namanya Jogotonggo. Masih berjalan ya Pak Jogotonggo hingga sekarang? Masih berjalan. Ini ide luar biasa Pak Gandhar Pranowo, untuk buat Jogotonggo sehingga antar tetangga dalam satuan RW, bisa saling menjaga, bukan hanya menjaga si orang sakit supaya gak keluar. Bahkan menjaga si orang sakit yang di isolasi ini tercukupi semua kebutuhannya. Tidak keluar rumah untuk belanja, tetapi tetangga-tetangga sudah ikut membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.